selamat menikmati atas kosong, kiri ada emboss Samsung Galaxy S10 di kanannya cuma kelihatan segelnya doang dan di bawah ada barcode, nomor IMEI, dan warnanya kita dapat yang prism white dibuat di Indonesia sama nomor IMEI dan lain-lain jadi ini sudah pasti ya, ini adalah versi retail nanti kalau kalian beli dapatnya seperti ini di pojok kanan atasnya ada tulisan 128GB nah ini dapatnya yang 128GB berarti RAM nya 8GB udah langsung aja, lihat isi dalamnya oke pertama kita langsung dilihatin sama handphone nah ini warnanya prism white dan ini sudah dikasih anti gores kalau yang Indonesia punya, ini sudah dikasih anti gores oh iya lupa, jangan sampai ketinggalan karena di balik tutup atas dusnya ini ada kotak lagi biasanya itu kan ada di dalam dusnya sini nih tapi kalau yang S10 ini, dia malah ngumpet di balik tutupnya oke, handphonenya ntar dulu sambil nyalain deh, seolah belum dipapain ya seluruh Galaxy S10, secure by KNOX, powered by Android oke, kotak yang pertama ini isinya ini ada SIM card dejector oke, kita dapat casing casing, casingnya bentuknya ini hardcase ya guys dan dapat anduan singkat transfer konten ke L transfer konten ke telepon Galaxy baru Anda quick start guide oh ini yang transfer juga, cuma pakai bahasa Inggris dalamnya ada kepala charger yang sudah adaptif fast charging pastinya wattnya ini 2A terus dapat converter lagi dari USB biasa ke USB Type-C terus ada kotak ini ini apa nih oke, ini adalah kabel Type-C dan headset by AKG oke, ini dia guys bahas HP-nya sekarang ini, lepas dulu ya oke, ini dia tampilan antar muka pertama kalinya ayo pakai bahasa Indonesia gue ubah ke bahasa Inggris ya soalnya kalau bahasa Indonesia gue nggak biasa bahasanya baku banget ini guys, dapat rekomendasi aplikasi ada App Station, ada Indonesian Live Sticker ini, olah atau nggak ya gue nggak aja dulu deh oke guys, ini dia tampilan utama layarnya atau home-nya si Galaxy S10 bisa dilihat ya kalau wallpaper bawaannya nih yang kanan atas dia buat ngumpetin ngumpetin hole-nya atau lubangnya itu pakai ya wallpaper-nya gelap dah di bagian sini nih kanan atas yang mereka Samsung nyebutnya adalah Infinity-O jadi kalau kayak gini nggak kelihatan tapi kalau nurunin jendela notifikasi kayak gini kelihatan disini gue sih ngeliat icon-iconnya gede ya tapi sebenarnya bisa langsung kalian setting caranya tuh tinggal di tahan home terus ke home screen setting nah ini standarnya kalau Samsung tuh gue biasanya 5x5 apply terus untuk yang bagian sininya juga nih tinggal ke kanan atas terus home screen setting ubah lagi yang ini jadi 5x5 kalau gue ngeliatnya lebih compact aja begini kan terus kalau di swipe ke kiri gini langsung masuk ke Bixby dan Bixby sendiri ada tombolnya nih di bawah volume jadi kalau Samsung punya tuh tombol kanannya home tombol kirinya itu ada volume up and down dan bawahnya ada Bixby kalau kalian mau lihat lebih jauhnya lagi bisa lihat di video hands-on gue yang langsung di San Francisco ya oke guys nextnya gue mau bahas soal kameranya ya nah disini kameranya kan Samsung Galaxy S10 ada 3 ini gue tunjukin ya fiturnya nah kalau ini adalah lensa standar ini adalah lensa zoom 2x optical zoom segini balik lagi standar dan ini adalah lensa wide nya tuh ini yang standar wide standar wide sekarang pindah ngomongin perekaman videonya kalau videonya ini Samsung Galaxy S10 bisa merekam sampai resolusi nah ini bisa sampai 4K 60fps yang kamera belakangnya untuk kamera depannya bisa sampai 4K juga nah terus ya biasa ya ada super slow mo ada slow motion ada hyperlapse sama seharusnya tuh ada Instagram disini jadi nantinya tuh akan ada update kalau ngeliat dari presentasinya kemarin ya disini tuh ada opsi buat Instagram yang artinya itu bukan memperbagus kualitas uploadan dari Samsung Galaxy S10 tapi kayak semacam shortcut aja nih jadi biasanya kalau kita foto standar dari opsi yang foto ini ini kan rasionya standar nih 3 banding 4 secara default sedangkan kalau Instagram story itu defaultnya adalah 9 banding 16 kayak gini nah karena kalau 3 banding 4 secara standarnya biasanya kalau kita foto gini terus ngeliat hasilnya kayak gini nih ini tuh kalau di upload ke Instagram story pasti ke crop jadinya karena rasionya 9 banding 16 nah makanya itu Samsung sama Instagram kerjasama nantinya kalau disini ada langsung opsi buat Instagramnya nah itu langsung 19 banding 9 dan habis di jepret langsung masuk ke pilihan Instagram story kayak gitu jadi bukan untuk memperbagus kualitasnya beda dari Android yang lain sebenarnya sih ya sama aja ya lanjut lagi sekarang yang mau gue tunjukin adalah sensor biometriknya disini ada 2 disediainnya iris scanner hilang ada 2 yaitu face recognition sama fingerprint kalau face recognition itu biasa jadi ini gue setting dulu bentar patternnya continue gue gak pahit kacamata continue dan langsung nah guys karena registernya tadi kayak gitu doang gak disuruh nengok atas kanan kiri bawah feeling gue ini masih pake kamera jadi gak pake infrared kayak di iPhone ataupun kayak di Mate 20 Pro dan terakhir nih fingerprintnya yang sebenernya gue suka banget jadi yang bedanya ini tuh gue seneng karena fingerprintnya beda teknologinya gak kayak under display yang lain handphone-handphone yang lain gitu ya scannya sih pertama-tama sama aja jadi dipencet diteken ada geternya kita angkat kita sesuaiin lagi angkat tempel lagi sampai ada geternya sampai 100% nah ini fingerprintnya udah ya disini gue mau nunjukinnya gini nih guys biasanya kalau biasanya kalau yang fingerprint under display lainnya adalah ini harus dipencet lama kan biar bisa ke unlock atau dari keadaan layar mati langsung pencet tapi mesti ditempel terus layarnya jadi karena ini fingerprintnya udah pake sensor ultrasonic jadi bukan lagi pake kamera kayak di handphone under display yang lain fingerprintnya ini tuh beda jadi gak mesti nempel banget atau gak mesti nempel terus jari kalian tinggal ditempel bentar terus dicabut bisa ini kayak misalkan dari kondisi layar nyala ya tempel langsung cabut lagi tempel cabut atau dari kondisi layar mati juga bisa lihat nih 1 2 tuh 1 2 nah gitu guys jadi selama gue pake S10 kemarin di San Francisco selama 4 hari kurang lebih gue ngerasa experience yang beda yang gue pake yang ini ya karena ini baru aja gue buka dan kalau kalian mau liat skor Antutu nya kira-kira segini nih yang udah gue tes disini tuh 319 ribuan ya anggap aja 320 lah kenceng banget ini N1 oke deh guys kira-kira ya segini aja video kita kali ini semoga bisa membantu kalian ngebayangin gimana nanti misalkan S10 kalian yang udah ikutan PO datengnya tuh isinya apapan aja dan ini sedikit perbandingan sama S10-S10 yang lain atau S10 series lah yang ini adalah S10i ini S10 dan ini adalah S10 Plus terima kasih yang udah nonton dari awal sampai habis gue Washa sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax